Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk menyadari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Dia menggabungkan dua bintang dalam dirinya. Alasannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Apa yang dia sadari di ruangan sebelumnya perlu waktu untuk dicerna. Jika sudah sepenuhnya dicerna, dia bisa melanjutkan ke ukiran batu. Proses ini akan memakan waktu dua hingga tiga hari, jadi Jiang Chen hanya duduk di tanah, memejamkan mata dan beristirahat. Setelah setengah hari, Yu Chihong akhirnya menemukan kuncinya, dan dengan penuh semangat mengambil pisau pahat dan bergegas menuju batu itu. Tapi sebelum memulai, dia melirik Jiang Chen dan kemudian tersenyum. Dia jelas berpikir bahwa Jiang Chen tidak punya pilihan selain memulai. Yang lain terlambat menyadarinya. Setelah mereka memahami arti ruangan itu, mereka berpikir bahwa mungkin ada dua sosok yang terbentuk dari penggabungan pedang Jiang Chen dan cahaya bintang yang kental, sehingga mereka tidak dapat mengambil tindakan. Untuk itu, mereka hanya bisa mengungkapkan penyesalan dan simpati. Dua hari kemudian, sebagian besar orang sudah setengah jalan dalam proses pemahatan batu. Selama proses pemahatan, mereka merasa konsepsi artistik Tian Wu mengalami sublimasi. Skor Han Siming kembali berubah dan mencapai tingkat kelengkapan yang tertinggi di antara semuanya. Saat istirahat, Han Siming disambut, dan semua orang berharap mendapatkan bantuannya di kamar sebelah. Han Siming tidak menolak, jadi beberapa orang mulai memanggilnya pemimpin pasukan, dan di antara mereka, wanita yang pernah menyangkal Tian Su sebelumnya adalah yang paling aktif. Alisnya penuh kasih sayang, dan dia jelas tertarik pada Han Siming. Pada hari keempat, Han Siming menjadi orang pertama yang menyelesaikan patung batu tersebut. Saat pisau terakhir jatuh, cahaya menyelaukan menyembur dari dalam patung batu tersebut. Wow, senior, apa maksudnya ini? Penglihatan yang tidak biasa ini membangkitkan rasa ingin tahu orang lain. Semakin kaya cahayanya, semakin baik. Semakin tipis cahayanya, semakin baik. Kalau begitu, kakak senior Han, apakah ini sangat bagus? Ya, orang tua itu mengangguk, dengan persetujuan di matanya. Kakak senior Han sungguh luar biasa. Teriak wanita itu dengan penuh semangat. Han Siming tersenyum lembut dan tidak bersemangat, tapi reaksi ini bahkan lebih mengagumkan. Bagaimana kalau kakak senior Han menjadi pemimpin pasukan baru kita dan membimbing kita di dua ruangan berikutnya? Dia mengatakan ini kepada orang lain, tanpa meminta izin pada lelaki tua itu. Meski Jiang Chen lah yang teridentifikasi, selama sebagian besar orang mengidentifikasi Han Siming, Wu Fang tidak akan bisa menghalangi kebebasan orang lain. Pernyataan ini disetujui oleh sebagian besar orang. Hanya Tian Su yang mendengus tidak puas, yang sangat kasar. Han Siming mendengar ini dan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Wanita itu menatap Tian Su dan bertanya padanya. Tian Su menahan diri, tetapi dia tidak menyangka dia akan bertanya lagi padanya. Kamu sangat berterima kasih kepada Han Siming, tapi pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada Jiang Chen? Kata Tian Su. Kamu tidak mengharapkan imbalan karena menunjukkan kebaikan. Kakak senior Han tidak pernah berterima kasih kepada siapapun. Kamu mengambil inisiatif dan membuat orang merasa bahwa Jiang Chen bukanlah orang baik. Tian Su tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Nona Tang Wan Ru, Jiang Chen tidak meminta apapun sebelum Tian Su berbicara. Tetapi Anda memiliki standar ganda dan hanya peduli pada hati Anda sendiri. Tidakkah Anda merasa malu? Yin Suang yang selama ini pendiam, berbicara. Suaranya masih merdu, namun momentumnya tidak lemah sama sekali. Terutama identitasnya, tidak perlu diperkenalkan lagi. Semua yang hadir tahu karakternya. Pipi Tang Wan Ru memerah dan matanya melebar. Berbicara tentang membalas rasa terima kasih memang agak konyol. Pemimpin regu hanyalah sebuah gelar, simbol dari kelas tingkat atas. Setelah beberapa saat, Tang Wan Ru mundur selangkah ke depan dan berkata saya baru saja berpikir bahwa kita adalah kelas surgawi ke-12 tahun ini. Bagaimanapun, jika ada yang bertanya kepada saya siapa ketua kelas di masa depan, saya pasti akan menjawab kakak senior Han, dan bukan seseorang yang duduk diam. Ia sangat cerdas, menghindari hal-hal penting dan bersikap santai, melemahkan rasa bersalah di hati setiap orang, sekaligus membangkitkan rasa hormat pada mereka yang hadir. Benar, pemimpin pasukan kita adalah kakak senior Han. Yue Lan Sheng, ketua kelas dari kelas terakhir, yaitu kelas ke-11, mencapai puncak, membuat kelas mereka merayakannya di Menara Wang Tian di Kota Suci, yang merupakan pemandangan yang patut untuk dilihat. Kita tidak bisa keluar dan mengatakan bahwa kita, pemimpin pasukan, masih mengetahui sekilas rahasianya, kan? Benar saja, seseorang langsung melompat keluar, lebih aktif dari sebelumnya. Han Ximing juga teringat dengan kata-kata ini dan mendatangi lelaki tua itu dan berkata senior, kamu mengatakan di awal bahwa memilih pemimpin pasukan adalah untuk meyakinkan mereka yang tidak terpilih, tapi sekarang. Apa yang tidak dikatakan kemudian memperjelas bahwa Jiang Chen membawa masalah pada dirinya sendiri dan tidak dapat menyalahkan orang lain. Orang tua itu ragu-ragu. Jarang sekali terjadi pergantian pemimpin pasukan, tetapi situasi Jiang Chen memang istimewa. Senior, saya bersedia menyerah sebagai pengawas. Saat ini, Jiang Chen membuka matanya dan berkata, seperti yang diharapkan semua orang. Meskin adanya normal, beberapa orang menundukkan kepala karena malu. Tang Wan Ru sangat bahagia seolah dia telah memenangkan pertempuran. Baiklah kalau begitu, Han Ximing akan menjadi pengawasnya. Han Ximing mengangguk, memandang Jiang Chen, tidak merasa berhutang budi, dan berkata dengan percaya diri mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, saya harap Anda dapat mengerti. Saya bisa mengerti. Han Ximing melihat bahwa dia tidak terlihat sombong, jadi dia tidak banyak bicara. Segera, Jiang Chen mengambil langkah dan berjalan ke depan. Apa maksudmu, saat aku memintamu melepaskan posisimu sebagai pemimpin pasukan Yu Chihong datang dengan sangat tidak puas. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Jiang Chen berjalan melewatinya. Dia sangat marah hingga hendak menyerang, tetapi dia melihat Jiang Chen mengambil pisau pahat di tanah dan hanya berdiri di sana dengan linglung seperti orang lain. Tinggal satu hari lagi, dan ternyata Jiang Chen belum menyerah. Mereka awalnya mengira Jiang Chen akan duduk di sana selama lima hari, tidak dapat menyelesaikan kursus di ruangan ini karena kesalahan yang dibuatnya. Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Oh, orang tua itu juga ingin mengetahui kinerja Jiang Chen. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Chen memegang pisau pahat di tangannya dan melambaikannya secara langsung tanpa berhati-hati seperti yang lain. Seolah-olah dia sedang menghabisi dengan pedang, meninggalkan bekas yang panjang di batu. Di mata semua orang yang terkejut, tanda itu bersinar terang, membuktikan bahwa Jiang Chen memang memenuhi persyaratan kursus untuk ruangan ini. Hal ini membuat mata lelaki tua itu penuh keanehan. Dan ini baru permulaan. Jiang Chen menyerang dengan cepat, seperti ahli pahat batu. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, menyebabkan serpihan batu dan batu tambahan berjadewa terus-menerus. Ukiran batu yang membutuhkan waktu empat atau lima hari untuk dipoles dengan hati-hati, selesai di tangannya seperti air mengalir. Bahkan terkadang cahaya takik pertama belum sepenuhnya hilang, dan takik kedua dan ketiga sudah muncul. Oleh karena itu, keseluruhan prosesnya terlihat sangat indah. Namun dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak menyadarinya, lelaki tua itu mengerti maksudnya dan berdiri dengan terkejut. Bentak, saat Jiang Chen bergerak, sesuatu jatuh dari tubuhnya. Itu adalah tanda yang mencatat peringkat tersebut. Semua orang melihat ke bawah dan tampak ngeri. Awalnya, peringkat tersebut mengalami penurunan ke tingkat yang sedikit rendah, namun kini terus berubah. Dari keakraban hingga penguasaan, lalu ke keunggulan. Bahkan lebih leluasa untuk mencapai kesempurnaan. Saat pisau terakhir jatuh, Anda mencapai puncak tertinggi. Orang tua itu menelan ludahnya, wajahnya penuh keterkejutan. Ini pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya seperti ini. Orang lain di kelas Tianji tidak percaya dengan empat kata yang mereka lihat di papan itu. Sebelum mereka dapat mengatakan apapun, patung batu Jiang Chen yang telah selesai meledak dengan cahaya terang. Itu tidak hanya menyilaukan, tetapi juga menenggelamkan semua orang di ruangan itu. Tidak ada apapun selain cahaya di depannya. Dibandingkan dengan patung batu Han Siming, mereka seperti penyihir kecil yang bertemu penyihir besar. Setelah cahaya menghilang, orang-orang melihat Jiang Chen mengambil tanda di tanah, sama acuhnya seperti ketika dia disalahpahami dan dipandang rendah. Dalam hatinya, Jiang Chen cukup senang, dia akhirnya mencapai apa yang ingin dia capai. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Jiang Chen. Setelah Tian Su menyadari apa yang dia lakukan, dia berteriak dengan penuh semangat. Yang lain merasa malu ketika mereka berpikir bahwa Jiang Chen pertama-tama menyerahkan posisinya sebagai pemimpin pasukan dan kemudian mencapai kinerja puncak. Jiang Chen, selamat, kamu telah mencapai puncak di ruang ketiga, yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Wufang. Setelah lelaki tua itu menenangkan keterkejutan batinnya, dia mendatangi Jiang Chen dan berkata batas tertinggi di dua kamar belakang sudah mencapai puncaknya, dan itu tidak lagi berguna bagi Anda. Setiap orang dapat mendengar rasa hormat yang terungkap dalam nada suara lelaki tua ini. Aku tahu, tapi aku akan tetap di sini. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, dia melihat ke arah Yi Shuang dan Tian Su. Karena kedua orang ini memusuhi orang lain, jika dia pergi, tidak ada orang lain yang mau membantu. Itu bagus. Melihat dia ingin tinggal, lelaki tua itu tentu saja tidak berkata apa-apa. Selanjutnya, Jiang Chen tinggal di kelas Tianji sebagai pengamat. Dua kamar yang tersisa memang tidak membantunya, tapi dia mampu membantu Tian Su dan Yin Suang dengan sangat baik. Sedemikian rupa sehingga di ruangan terakhir, peringkat mereka sama dengan peringkat Han Si Ming, di depan kebanyakan orang. Yang dibesar-besarkan adalah setelah akhir, Yin Suang juga mencapai puncak, sementara Tian Su dan Han Si Ming mencapai kesempurnaan. Kamu adalah kelas tingkat Tian dengan hasil terbaik kali ini, kata lelaki tua itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa keduanya mencapai puncak, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tapi orang lain tidak senang, tapi terlihat sangat menyesal. Jiang Chen, kamu sangat kuat, tapi aku tidak sebaik kamu. Han Si Ming sangat jujur, dan dengan murah hati mengakui kekurangannya. Sebaliknya, Tang Wan Ru merasa malu. Dia dan Han Si Ming bukan lagi manusia, dan hal itu mustahil bagi dia dan Han Si Ming. Dan dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Ayo pergi. Jiang Chen memandang Yu Chi Hong, yang tetap diam dan jarang memprovokasi dia sejak dia mencapai puncaknya. Bagi orang seperti Yu Chi Hong, dia tidak akan marah atau terpengaruh. Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkam orang lain selamanya. Kemarilah, kata Yu Chi Hong dengan marah. Saat ini, semua orang belum meninggalkan halaman, tetapi wilayah mereka telah dipulihkan. Ketika Yu Chi Hong menjadi marah, dia meledak dengan aura yang kuat. Dia berada di alam Tong Tian tingkat 6, dan dia tidak dianggap lemah di antara mereka yang masih memiliki alam kenaikan ilahi. Saya pikir kamu sangat kuat. Namun, Jiang Chen tidak menyukainya. Berhentilah bicara omong kosong, konsepsi artistik Tian Wu bukanlah satu-satunya, itu hanya keterampilan bertarung. Apakah menurutmu latihan 15 hari dapat membuatmu mengabaikan perbedaan di dunia nyata? Namun, alam tingkat ke-7 Liu Sayang juga mati di tangan kakak senior Jiang Chen. Dalam hal seni bela diri, peringkat akhirmu hanya luar biasa. Tian Su mengingatkannya dari samping. Terlihat senyuman Yu Chi Hong sedikit kaku saat mendengar ini, namun dengan cepat kembali ke keadaan semula. Kalau begitu, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan ayo bertarung. Yu Chi Hong meraung dan bergegas ke langit. Ketika dia mendekati Bai Yun, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tapi dia tidak melihat Jiang Chen. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, mengangkat kepalanya, dan melihat Jiang Chen berdiri tidak jauh seolah dia telah menunggu lama. Berengsek, Yu Chi Hong, yang mengira dia telah dipermalukan, mengertakan gigi dan meninjunya dengan tinjunya. Tentu saja, orang-orang di bawah tidak pergi, dan sudah lama menantikan pertunjukan bagus ini. Untuk melihat lebih detail, orang-orang di alam tongtian terbang satu demi satu. Orang tua dan beberapa orang di alam kenaikan abadi berdiri di tanah. Tidak ada orang seperti Yu Chi Hong di daftar naga kelas A. Wilayahnya tidak setinggi Liu Sayang. Keterampilan bela dirinya tidak sebaik Jiang Chen. Dia pasti akan mati, kan? Semua orang berpikir dalam hati, melihat pukulan Yu Chi Hong, mereka merasa tidak mematikan bagi Jiang Chen. Bahkan Jiang Chen mengerutkan kening, lawannya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki niat untuk menghabisi. Mendengus. Tapi saat Yu Chi Hong mendekati Jiang Chen, dia tiba-tiba tertawa ganas, dan kekuatan hitam aneh muncul dari tubuhnya. Itu dengan cepat memadat menjadi sebuah armor dengan kilau logam di luar tubuhnya. Dia, yang awalnya pendek, tiba-tiba menjadi kuat dan tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berbahaya. Benar saja, dia dari keluarga Yu Chi. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dan ada kekhawatiran di matanya, yang sebenarnya ditujukan untuk Jiang Chen. Naluri Jiang Chen juga memberitahunya untuk tidak ceroboh, tetapi pihak lain sengaja mengenakan baju besi ketika dia sudah dekat, jelas membuatnya tidak mungkin untuk bersembunyi. Memotong, Jiang Chen mencabut pedang hitamnya dan dengan cepat menebas beberapa pedang dalam satu detik. Setelah konsepsi artistik emas ditingkatkan, teknik pedang uji miliknya tidak lagi seperti dulu. Bang-bang-bang. Namun pedang yang menggabungkan perubahan angin dan emas jatuh ke armor Yu Chi Hong, hanya menyebabkan percikan api beterbangan dan bahkan tidak meninggalkan bekas. Hei-hei. Yu Chi Hong memukul dengan sangat keras hingga seluruh lengannya, termasuk ujung tinjunya, tertutup logam. Armor guntur. Jiang Chen tidak tahan terkejut dan mengaktifkan pelindung gas. Tapi itu tidak menghalanginya. Tangan besi itu menembus petir tanpa halangan apapun dan mengenai bahunya. Jiang Chen tidak hanya terjatuh ke belakang, bahunya mengeluarkan suara yang tajam, dan kemudian seluruh lengannya jatuh dengan lemah. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Jiang Chen, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Yu Chi Hong berteriak dengan bangga. Ekspresi orang-orang di bawah berubah, bahkan Hansi tidak terkecuali. Dia berkata kepada yang lain beberapa pukulan Jiang Chen barusan, yang masing-masing beberapa kali lebih mematikan daripada pukulan Yu Chi Hong, tidak dapat mematahkan pertahanan. Ini, mendengar hal tersebut, orang-orang di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam. Armor hantu. Menghadapi harga diri Yu Chi Hong, Jiang Chen berkata biarkan tubuh menyerap pasir hantu dan membiarkannya mengalir di dalam darah untuk membentuk aura pelindung. Sama seperti armor kaisar sia besar, pasir hantu di mulutnya adalah sumber daya strategis langka yang dapat digunakan pada manusia. Oh, Yu Chi Hong tidak menyangka bahwa dia mengetahuinya dengan jelas, dan dengan rasa ingin tahu berkata sepertinya kamu mengetahuinya dengan baik, maka kamu harus mengetahui reputasi keluarga Yu Chi. Orang yang berlatih baju besi hantu tidak bisa menggunakan senjata dan seni bela diri, mereka hanya bisa menggunakan tinju. Bahkan teknik jari dan telapak tangan pun sangat sulit. Hanya orang idiot yang putus asa yang akan mempraktikannya. Jiang Chen berkata dengan dingin. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana jadinya jika kamu mati di tangan orang bodoh. Yu Chi Hong mengandalkan armor hantunya untuk merajalela dan membuat segel tinju yang sederhana dan kasar, menghancurkan orang seperti kereta. Jiang Chen memanfaatkan waktu dia berbicara untuk memperbaiki bahunya yang terkilir, dan tanpa mengganti pisau hitamnya, dia memimpin guntur dan kilat untuk menghabisi. Dalam hal seni bela diri, keduanya sangat berbeda, sehingga Jiang Chen berhasil menghindari tinju, dan pada saat yang sama, pedang mendarat di baju besi hantu. Sebelum Yu Chi Hong sempat bereaksi, anak buahnya sudah berada ratusan meter jauhnya. Percuma saja. Kali ini, armor hantu itu meninggalkan bekas, tapi tetap tidak terasa sakit atau gatal. Yu Chi Hong berbalik, mata hitamnya tertuju pada Jiang Chen, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Pisau tidak kekal, Jiang Chen menghunus pedangnya lagi, dan pria serta pedangnya berubah menjadi garis putih yang mempesona dengan Yu Chi Hong sebagai titik tengahnya. Yu Chi Hong meninju saat dia tiba, tapi dia bahkan tidak menangkap pakaian Jiang Chen. Namun, dia tidak peduli, bekas pisau sebelumnya telah hilang. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa lama pertarungan ini akan berlangsung. Seseorang tidak bisa menyentuh bayangan orang lain, dan tidak bisa menembus pertahanan orang lain. Jika tidak ada variable lain, bukan tidak mungkin untuk terus berjuang. Tidak, Jiang Chen akan lebih menderita, karena setiap serangan yang dia lakukan menghabiskan banyak energi. Sebaliknya, Ghost Armor dapat menahan serangan itu hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Han Si Ming, yang berada di 50 besar daftar naga kelas A, membantu orang lain menganalisis. Yang disebut baju besi hantu ini terlalu sesat. Tian Su mengeluh. Kekuatan Yu Chi Hong biasa-biasa saja, tapi dia begitu sombong dan tidak takut menyinggung orang lain. Hanya karena baju besi hantunya dia tidak memiliki rasa takut. Ini sama sekali tidak dianggap sebagai kekuatan tempurnya, ini setara dengan dia memiliki senjata ajaib. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada keadilan atau ketidakadilan. Yang bisa kamu gunakan hanyalah kekuatan bertarungmu sendiri. Orang-orang di bawah ini sedang berdebat. Ini bukan saat yang paling menegangkan, dan mereka masih punya waktu untuk mengutarakan pendapatnya. Pedang yang tak terukur, wuding yida, pisau yang tidak berguna. Jiang Chen masih bekerja keras, pedangnya berputar terus-menerus, dan pria itu terus berlari kencang, hampir menghilang. Berkali-kali dia menghunus pedangnya, menyarungkannya, menghunus pedang itu lagi, dan menyarungkannya lagi. Yu Chi Hong tidak bisa menahannya sama sekali, tapi dia baik-baik saja, dan senyuman sarkastik di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Itu pekerjaan yang sia-sia, kerja kerasmu sia-sia. Yu Chi Hong bertanya mengapa, Puncak konsepsi artistik Tian Wu Anda tidak memberi Anda kekuatan tempur yang buruk. Kau tahu apa yang ironis? Jiang Chen mengangkat bahu dan mengejek kamu tampaknya telah memenangkan seluruh dunia ketika kamu hanya bisa berdiri dan dikalahkan. Tiba-tiba, senyuman Yu Chi Hong memudar, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, begitu kamu jatuh ke tanganku, aku akan menghancurkanmu dengan serangan yang menghancurkan. Kamu tidak punya kesempatan. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, dia menghunus pedangnya lagi dan berlari menjauh seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Itu dia, Yu Chi Hong tidak mau berdiri dan dipukuli. Dada armornya tiba-tiba terbuka dari kiri ke kanan, seperti mulut berdarah. Energi hitam melonjak, membentuk pusaran air, menghadap Jiang Chen, dan kekuatan isap yang kuat mencoba melumpuhkannya. Namun, Jiang Chen sepertinya sudah menduganya. Dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya, menghentikan gerakan pedang dan menghindari pusaran air. Wajah Yu Chi Hong membeku, dan serangannya gagal. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Yu Chi Hong tidak bodoh dan menatap Jiang Chen. Hantu dan dewa pembasmi dewa dari Ghost Armor hanya dapat digunakan lagi setelah seperempat jam. Benarkan, Jiang Chen mencibir. Yu Chi Hong terkejut, dan tanpa berpikir panjang, berkata terus kenapa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benarkah? Pergilah ke neraka dan bertobatlah atas ketidaktahuan dan kesombonganmu. Jiang Chen menyarungkan pedang hitam itu dan mengeluarkan pedang langit merah dengan tangan kirinya. Oh, tindakan kecil ini juga mengingatkan semua orang. Hanya saja Ghost Armor terlalu kuat, dan pedang Jiang Chen sedikit lebih rendah. Kecuali pedang Jiang Chen ratusan kali lebih kuat, tidak akan ada terobosan sama sekali. Teknik pedang Chang Hong satu pedang, tiga gaya. Jiang Chen menjentikan pergelangan tangannya, dan pedang Cixiao berubah menjadi pelangi dan terbang menjauh. Yu Chi Hong, yang bahkan tidak bisa menangkis dengan skill pedangnya, hanya bisa menyaksikan pedang Cixiao jatuh ke Ghost Armor. Apakah itu berguna? Yu Chi Hong tidak memikirkan apapun dan bertanya dengan lucu. Teknik pedang Setsuna gaya pertama. Jiang Chen mengumpulkan kekuatannya dan menghunus pedangnya lagi, terus menerus menghunus pedangnya dengan kecepatan kilat. Tian Su dibawa akhirnya memahami bagaimana Jiang Chen menghabisi Liu Sayang 36 kali pada waktu yang bersamaan. Karena gerakan ini sangat cepat. Saat pedang itu jatuh, Jiang Chen melangkah mundur. Melihat Yu Chi Hong lagi, dia masih tampak tidak terpengaruh. Aduh, baju besi hantu dan dewa tidak bisa dipatahkan oleh seseorang yang berada di bawah level terhormat. Menurutnya, tidak peduli kemajuan apa yang dicapai Jiang Chen dalam 15 hari terakhir, dia tidak dapat menunjukkannya di depan armor dewa hantu. Rusak. Tiba-tiba, suara teriakan Jiang Chen terdengar dari udara. Aku melihat cahaya muncul dari tempat bekas pedang tertinggal di armor hantu. Seiring dengan cahaya terang, suara mirip pecah terus terdengar. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dibandingkan yang lain, Yu Chi Hong bahkan lebih tak terbayangkan. Tapi semua ini memang terjadi. Bekas pedang tersebar di seluruh armor hantu. Ketika retakan itu meluas sampai batas tertentu, retakan itu segera hancur dan jatuh dari tubuhnya. Karena ini adalah badan energi, ia menghilang sebelum menyentuh tanah sepenuhnya. Yu Chi Hong yang kehilangan armor hantunya terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Pedang terangkat, Jiang Chen tidak mengganggunya sama sekali, dan mengangkat pedangnya lagi. Para pengguna pedang di sekitarnya segera melebarkan mata mereka, mencoba memahami misterinya. Ini, Han Siming pertama kali menyadari sesuatu, wajahnya penuh keterkejutan. Pedangnya berbeda dari yang lain. Tidak peduli jalan mana yang diambil pedang, pedang itu selalu tajam dan tak terhentikan serta secepat kilat. Jiang Chen juga memiliki pedang, dan itu lebih baik dari kebanyakan pedang, tetapi perbedaannya adalah ada satu hal lagi. Tapi saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik. Saya hanya berpikir ini sangat kuat dan sulit membayangkan bagaimana Jiang Chen melakukannya. Benar-benar tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat dihentikan. Tunggu sebentar aku dari keluarga Yu Chi. Yu Chi Hong panik. Dia tidak bisa lagi melihat penampilannya yang arogan dan mendominasi, dan ingin menggunakan latar belakangnya sendiri untuk menakut-nakuti Jiang Chen. Namun, ini tidak ada gunanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jantungnya tertusuk oleh pedang tajam. Kau akan menjadi orang pertama yang aku sesali karena telah menghabisimu karena darahmu menodai pedangku. Menghadapi tatapan putus asa dan kengganan di mata Kapten Chi Hong, Jiang Chen mengeluarkan pedang langit merah dan membiarkannya mati tanpa melihatnya lagi. Segera setelah itu, Jiang Chen menganggup ke arah Yin Suang dan Tian Su di bawah dan berencana untuk pergi. Tunggu sebentar. Han Si Ming tiba-tiba terbang di depannya dan berkata ku pikir perpaduan pedangmu dan pedang itu tidak murni, tapi sekarang aku tahu bahwa kau lah yang membuat pedang itu menyublim ke alam lain melalui pedang. Pedang itu adalah masih berupa pedang, tapi itu sudah menjadi perbedaan antara pedang dewa dan pedang biasa. Setelah memujinya, Han Si Ming berkata dengan tulus bisakah Anda memberi saya nasihat. Dia juga menggunakan pedang dan sangat terkesan dengan Jiang Chen. Semua orang kaget, tapi kematian Yu Chi Hong sepertinya sudah terlupakan. Han Si Ming memperhatikan keterkejutan yang lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan mengubah kata-katanya jangan salah paham, saya tidak berbicara tentang pertarungan, saya meminta nasihat tentang keterampilan pedang Anda. Setelah mendengar ini, warna aneh di wajah orang-orang menghilang. Bagaimanapun, Han Si Ming berada di peringkat 50 teratas dalam peringkat naga kelas A. Mengambil inisiatif untuk menantang Jiang Chen, yang berada di peringkat 98, adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Namun, para kultifator suka berperang. Ketika mereka mendengar Han Si Ming berkata bahwa dia ingin memberikan nasihat, dia mengira dia akan bertengkar hebat. Apa yang cocok untukmu belum tentu cocok untuk orang lain. Kamu harus tahu ini. Jiang Chen mengulurkan tangan kanannya kepadanya dan berkata tangan kananku sangat cocok untuk pedang. Hanya dengan begitu dapat digabungkan dengan pedang di tangan kiriku. Jadi begitu, Han Si Ming sadar dan tahu bahwa dia tidak bisa mencapai alam pedang seperti Jiang Chen. Dia berkata kalau begitu, saya harap Anda bisa tumbuh secepatnya dan bertarung dengan saya, sehingga saya bisa merasakan ketajaman pedang Anda. Saya akan, Jiang Chen meliriknya, dan menilai dari situasi saat ini, ini memang lawan yang terhormat. Segera, Han Si Ming pergi lebih dulu, dan ketika Jiang Chen hendak pergi, Yin Suang mendatanginya. Jiang Chen, apakah kamu akan kembali ke Ola Pahlawan? Yin Suang bertanya. Ya, berkat bantuanmu hari ini, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk membalas budi ini? Yin Suang terkeke, memperlihatkan sederet gigi putih perak. Atau, apakah aku benar-benar membalas budi padamu? Jiang Chen tersenyum misterius, memberinya tatapan penuh arti, dan pergi. Yin Suang yang kebingungan berdiri di sana, memikirkan arti perkataan Jiang Chen sambil mengerutkan kening. Dia yakin pertemuan di Wufang adalah yang pertama kalinya bagi mereka berdua. Om, tiba-tiba, Yin Suang merasakan gerakan dalam Liontin Giyok komunikasi yang diberikan oleh keluarganya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa Liontin itu menyuruhnya untuk segera kembali. Tepat ketika dia hendak bangun, dia menemukan orang-orang terus meninggalkan bengkel seni bela diri di bawah, semuanya terburu-buru. Sesuatu yang besar telah terjadi. Yin Suang menyadari hal ini dan bergegas ke kota Suci secepat mungkin. Jiang Chen berhenti dalam perjalanan kembali ke Aula Pahlawan. Tanda identitas Aula Pahlawan bergetar lagi, dan frekuensinya sangat tinggi. Sinyal darurat, ini pertama kalinya, Jiang Chen melihatnya dan kembali ke Aula Pahlawan. Seluruh Aula Pahlawan berada dalam kekacauan, membuat Jiang Chen berpikir ada seseorang yang datang untuk menyerang. Seperti murid lainnya, dia datang ke alun-alun di luar Aula Pahlawan. Jiang Chen, Ying Wu Shuang berjalan dari kerumunan, dan murid-murid di sekitarnya segera memberikan pandangan ambigu. Semua orang di Aula Pahlawan kini menganggap hubungan keduanya tidak sederhana. Apa yang terjadi? Gerakan yang begitu besar, Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, jarang terjadi seperti ini. Ying Wu Shuang sama seperti dia, tidak hanya penasaran tetapi juga tidak terlalu cemas. Jika langit runtuh, masih ada yang mulia yang menahannya. Bagaimana hasil panen di Wu Fang? Ying Wu Shuang bertanya. Bagus sekali, terima kasih atas rekomendasimu. Meski hanya menggunakan tiga ruangan, Wu Fang sangat membantu mencapai tujuannya melalui kursus-kursus unik. Ying Wu Shuang berbahagia untuknya dan hendak mengucapkan selamat, tapi dia tenggelam oleh seruan dari murid lainnya. Saat dia mendonga, ekspresinya menjadi mirip dengan yang lain. Jiang Chen memperhatikan beberapa sosok terbang di kejauhan. Jika mereka memiliki kesamaan, aura mereka pasti kuat. Tidak lebih lemah dari Han Si Ming sekarang. Ketika mereka terbang, Jiang Chen menemukan bahwa mereka semua adalah wajah yang asing. Mengingat kekuatan orang-orang ini, Jiang Chen menebak sesuatu. Murid yang diwarisi, Um, Ying Wu Shuang mengangguk, dan berkata kepadanya dengan nada terkejut sesuatu yang besar mungkin benar-benar terjadi kali ini, bahkan murid warisan pun ada di sini. Segera, dia juga menunjukkan tiga orang kepada Jiang Chen, yang merupakan tiga orang teratas dalam daftar kekuatan tempur. Jiang Chen melihatnya dan menemukan bahwa dia memang yang paling lemah di antara murid-murid warisan. Siapa orang itu? Jiang Chen bertanya. Ying Wu Shuang tahu siapa yang dia bicarakan bahkan tanpa perlu menunjukkannya. Orang itu telah menjadi fokus perhatian semua orang sejak kemunculannya. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, wajahnya yang cantik tanpa cacat, dan di bawah alisnya yang ramping ada sepasang mata melankolis berbentuk almon. Tidak ada bekas darah di seluruh bibir, tapi tidak pucat pasi. Penampilan seperti ini seperti pohon giyok yang tertiup angin pada pria, tetapi pada wanita, bisa disebut peri cantik. Di balik pakaian longgar itu terdapat pakaian ketat, yang membuatnya terlihat sangat anggun. Tidak peduli siapa itu, berdiri di sampingnya akan diselimuti aura. Oleh karena itu, semua orang menjauh darinya dan memandangnya dengan kagum dan kagum. Li Nansing, murid warisan, salah satu dari 10 teratas dalam daftar promosi naga kelas A. Ying Wu Shuang juga memiliki nada kagum saat memperkenalkannya. Jiang Chen terkejut, 100 teratas, 50 teratas, dan 10 teratas dalam daftar naga kelas A semuanya memiliki makna simbolis yang berbeda. 10 teratas adalah tokoh paling berpengaruh di alam naga, para jenius luar biasa di seluruh benua. Jiang Chen mengambil beberapa langkah ke depan, ingin menjelajahi keadaan Li Nansing. Tanpa diduga, Li Nansing sepertinya menyadarinya dan melirik ke arahnya secara sengaja atau tidak sengaja. Ada tekanan yang menyesakan di mata melankolis itu. Jika itu orang lain, akan sulit untuk bernapas. Pada saat ini, banyak orang datang dari langit, sekelompok tetua yang akrab dan lainnya. Di kota Fei Long, saya menemukan rahasia yang ditinggalkan oleh dinasti Shen Long. Di dalam rahasianya, ada dunia kecil yang ada secara mandiri. dikelilingi oleh penghalang. Tidak ada yang bisa masuk selama alamnya melebihi alam surgawi. Semua murid menghentikan apa yang mereka lakukan dan pergi ke tempat rahasia. Di dalam harta karun rahasia, semua harta yang berguna adalah milikmu, tetapi sumber daya strategis, atau harta karun jenius yang hanya dapat digunakan oleh guru agung, harus diserahkan ke Ola Pahlawan. Tentu saja, ini bukan prestasi kecil. Ola Pahlawan tidak akan berhutang apapun padamu. Saya akan menyumbangkan lima besar untuk memastikan bahwa Anda akan dipromosikan menjadi yang mulia. Terlihat Ola Pahlawan sangat cemas, kalimat demi kalimat mengejutkan semua murid. Jumlah informasi ini sangat besar sehingga bahkan Jiang Chen butuh waktu lama untuk bereaksi. Segera, dia melihat ke antara kerumunan, mencari sosok Fei Yue. Harta rahasia dinasti Shen Long berhubungan erat dengan orang-orang berdarah ke Kaisaran. Tapi Jiang Chen terlalu malu untuk menemuinya ketika dia mengira Kaisar Daksia mati di tangannya. Kali ini tidak hanya Ola Pahlawan kita, tetapi juga delapan keluarga warisan utama, semua sekte dan sekte akan pergi, serta Ola Awan jahat. Jadi Anda perlu bertindak bersama-sama dengan organisasi Anda masing-masing. Lin Nansing, Lin Jingyu, dan He Ting, dipimpin oleh kalian bertiga, akan menjaga satu sama lain secara rahasia. Tetua Agung berkata lagi tanpa memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk bertanya. Kalian bertiga telah meninggalkan organisasi asli sebelumnya, sekarang kembali dan ambil alih sementara. Tidak masalah. Lin Nansing, Lin Jingyu, dan He Ting, tiga murid warisan, berdiri dan masing-masing menyapa gil tempat mereka tinggal sebelumnya. Dari Aliansi Pedang, kemarilah. Lin Jingyu menyapa, tapi dengan cepat mengerutkan kening dan berkata, di mana orang-orang dari Aliansi Pedang. Ternyata sangat sedikit orang yang mendatanginya. Mo Jianfei, apa yang terjadi? Aku menyerahkan Aliansi Pedang kepadamu, dan kamu membiarkan Aliansi Pedang menjadi seperti ini. Melihat masih belum ada lagi anggota yang datang, Lin Jingyu mengerti sedikit dan mempertanyakan pemimpin Aliansi Pedang saat ini. Kakak senior Lin, ini bukan salahku. Mo Jianfei menunjuk ke arah Jiang Chen dan berkata dengan marah ini semua salahnya. Ternyata Aliansi Pedang tidak didirikan oleh Mo Jianfei, melainkan diturunkan dari masa ke masa. Di tangan Mo Jianfei, Aliansi Pedang hampir bubar. Dia, Lin Jingyu memandang ke arah Jiang Chen, dan para murid yang berdiri di antara dua orang itu berpencar karena takut terpengaruh. Alasan mengapa dia dipercayakan dengan tugas-tugas penting bersama Lin Nansing tidaklah sederhana. Hanya saja Lin Nansing begitu mempesona sehingga dia diabaikan. Sekarang dia telah menarik banyak perhatian melalui Aliansi Pedang, dan dia juga seorang pemuda tampan. Dibandingkan dengan Lin Nansing, dia lebih maskulin, tinggi dan perkasa, dengan mata yang tajam, apalagi saat dia mengerutkan kening, orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Baiklah, aku akan mengurus masalah sepele ini nanti. Tetua yang hebat tidak memberinya kesempatan untuk membalas dan mulai memarahinya. Semua murid harus bergegas ke kota Veilong sebelum matahari terbit besok dan menunggu rahasianya terungkap. Secara rahasia, mereka tidak boleh saling menghabisi. Istana Siyun The Great Elder membuat pengumuman terakhir. Segera, para murid aulapahlawan berangkat berkelompok, tetapi tidak ke Veilong Chong, tetapi ke kota Suci terlebih dahulu. Tak perlu dikatakan lagi, pertarungan memperebutkan harta rahasia akan sangat kejam, dan Anda harus bersiap sepenuhnya. Sejumlah besar ramuan pemulihan sangat diperlukan, dan satu set perlengkapan senjata spiritual yang menyelamatkan jiwa sangat diperlukan. Ayo pergi juga. Jiang Chen memiliki kartu naga emas dan berencana membeli beberapa barang berguna. Tapi sebelum pergi, Nan Gong mendatanginya dan menyerahkan sesuatu. Jiang Chen, ini adalah lencana persekutuan Excalibur. Selama mereka bersedia bergabung dengan persekutuan Excalibur Anda, mereka akan memiliki lebih banyak lencana pada pola token mereka. Jiang Chen tersenyum pahit dan berkata, akan lebih baik jika kamu memberikannya kepadaku lebih awal. Saat ini, orang-orang sibuk dengan rahasia, jadi tidak ada waktu untuk bergabung dengan guild. Sekarang lebih baik, Nan Gong memandangnya dengan bingung, menunjuk ke arah murid-murid yang belum pergi, dan berkata mereka yang belum pergi semuanya berencana untuk bergabung dengan guild dan membentuk tim. Jiang Chen melihatnya dan melihat bahwa memang seperti ini. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota aliansi pedang. Namun, Jiang Chen menemukan bahwa mata mereka semua mengarah ke Lin Jingyu. Anggota aliansi pedang, aku akan memberimu kesempatan lagi dan mengizinkanmu untuk bergabung kembali, teriak Lin Jingyu. Pada saat itu, dia mengetahui dari Mojianfei apa yang sedang terjadi, dan wajahnya sangat suram. Sebagai mantan pemimpin aliansi pedang, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Semua orang juga dipersilakan untuk bergabung dengan klub pedang ilahi. Ying Yu Shuang menempelkan token muridnya pada lencana klub XKD, seolah-olah mencapnya secara resmi bergabung dengan klub Excalibur. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi aliansi pedang. Jiang Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi tekat Ying Yu Shuang dan mengingat ketidakadilan yang dideritanya di aliansi pedang, dia membiarkan segalanya berkembang. Lin Jingyu melangkah mendekat, wajahnya yang tegang sangat menakutkan. Karena Ying Yu Shuanglah yang berbicara, kesombongannya yang mengintimidasi diarahkan padanya. Ying Yu Shuang sangat ketakutan sehingga dia ingin mundur, tetapi Jiang Chen berdiri di depannya pada waktu yang tepat. Mata tajam Lin Jingyu tertuju padanya. Apakah kamu Jiang Chen? Suara Lin Jingyu rendah, jadi ada nada bertanya yang bermartabat. Ya, tahukah kamu bahwa kamu adalah pendiri Hall of Heroes Guild dengan level terendah? Apakah kamu malu? Dengan levelmu, mengapa kamu harus menipu dirimu sendiri dan orang lain dan hanya mengandalkan wilayahmu? Mata menghina Jiang Chen beralih ke Mo Jianfei yang mengikuti Lin Jingyu, dan berkata pemimpin aliansi pedangmu bisa sangat sia-sia, mengapa kamu begitu malu? Dia tidak terintimidasi oleh momentum Lin Jingyu, tetapi melakukan serangan balik dengan paksa, yang mengejutkan. Lin Jingyu juga tidak menyangka matanya menyipit dan bersinar terang. Seseorang dari tempat lain benar-benar tidak tahu seberapa tinggi dan tingginya langit. Lin Jingyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengar, kamu tidak bisa bertahan hidup di berangkas rahasia dengan mengandalkan ajaran sesat. Dengan perbedaan antara kakak senior Lin Jingyu yang memimpin tim dan Jiang Chen yang memimpin tim, saya pikir Anda harus tahu bagaimana memilih. Mo Jianfei, yang menjadi musuh Jiang Chen yang dikalahkan, mengambil peran sebagai antek. Namun, apa yang dia katakan masuk akal? Alasan mengapa orang lain masih ragu-ragu adalah karena mereka berpikir bahwa jika mereka bergabung kembali dengan aliansi pedang, mereka pasti tidak akan dapat menikmati senjata spiritual budidaya Jiang Chen lagi setelah mereka keluar. Harta karun di tempat persembunyian rahasia mungkin bernilai tiga tahun latihan kerasmu. Terlebih lagi, jika beberapa orang meninggal, apa yang disebut pembatasan tidak akan ada. Kata-kata ini memberi mereka yang masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, dan 90% dari mereka kembali ke aliansi pedang. Namun, ada juga belasan yang bergabung dengan klub Excalibur. Selusin orang ini mungkin tidak berada pada level tertinggi, namun visi dan ambisi mereka tidak tertandingi oleh orang lain. Mereka melihat potensi dalam diri Jiang Chen dan bertaruh bahwa dia akan tumbuh hingga ketinggian yang bahkan Lin Jingyu tidak dapat menandinginya. Pada saat itu, mereka juga akan mendapatkan kejayaan tanpa batas sebagai anggota klub pedang ilahi. Lin Jingyu sangat tidak puas dengan seseorang yang bergabung dengan klub pedang ilahi, terutama mereka yang memiliki guilt. Aku tidak pernah berpikir bahwa aliansi pedang akan menerima orang bodoh sepertimu sebelumnya. Lin Jingyu mengutuk. Aliansi pedang saat ini bukan lagi aliansi pedang sebelumnya. Aliansi itu diubah menjadi berantakan oleh Mo Jianfei. Seseorang di antara mereka berkata dengan berani. Chengkang, apa katamu? Mo Jianfei menunjuk ke hidung pria itu dan mengutuk. Chengkang juga memiliki temperamen yang panas, dan menjawab tunanganmu Murong Yuan sama sekali tidak tahu cara menggunakan pedang, dan kamu menyaretnya ke aliansi pedang. Dia berperilaku atas nama tunangan pemimpin pedang aliansi, dan semua murid Allah pahlawan mengetahuinya. Lin Jingyu masih belum mengetahui hal ini, jadi ketika mendengar ini, Mo Jianfei sangat panik. Terserah, jangan menyesalinya saat kamu berada di berangkas rahasia. Lin Jingyu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, tidak bermaksud membuang waktu yang berharga untuk masalah ini. Sebelum pergi, dia menatap Jiang Chen dalam-dalam. Jiang Chen, saat ini, Ying Wu Shuang sedikit gelisah. Untuk melampiaskan penghinaan yang ditimbulkan oleh aliansi pedang sebelumnya, dia menyaret Jiang Chen ke dalam air. Meskipun Jiang Chen sering berkonflik dengan orang lain karena dia di masa lalu, itu selalu merupakan inisiatif Jiang Chen. Hari ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini, yang menunjukkan bahwa dia menjadi bergantung secara psikologis pada Jiang Chen. Jiang Chen berkata tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Segera setelah itu, dia melihat anggota lain dari perkumpulan Excalibur, mengingat nama mereka, dan bergegas ke kota suci bersama orang-orangnya untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Namun, Jiang Chen tiba-tiba berpikir bahwa identitas yang sesuai dari kartu naga emasnya adalah Master Izumo, bukan Jiang Chen. Ini membuatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Mungkinkah dia harus mengungkapkan identitasnya kepada Yin Shuang? Jika tidak ada anggota klub pedang ilahi lainnya, Jiang Chen mungkin langsung pergi ke kota Fei Long jika menurutnya itu merepotkan. Karena masih ada sisa ramuan di naji miliknya. Tapi sebagai presiden klub pedang ilahi, adalah tanggung jawabnya untuk menjaga agar guild tetap berjalan. Pendanaan adalah hal yang paling penting. Jika Anda punya uang, akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Untuk guild lain, murid yang bergabung harus membayar biaya masuk. Biayanya bervariasi, tergantung pengaruh guild. Bagi murid Allah pahlawan, biaya bukanlah masalah, tetapi persyaratan keanggotaan dari guild yang berbeda adalah kendala terbesar. Menghitung Yin Wu Shuang, ada 12 orang yang telah bergabung dengan klub pedang ilahi. Kali ini saya memimpin tim ke tempat persembunyian rahasia, dan biaya sebelum perang baru saja dikeluarkan dari biaya masuk. Namun, dia dan Yin Wu Shuang mengetahui bahwa orang-orang ini tidak punya banyak uang. Beberapa telah berlatih keras sepanjang waktu dan menghabiskan seluruh uangnya untuk berkultivasi. Beberapa murid berasal dari keluarga besar, tetapi status mereka dalam keluarga tidak tinggi. Setelah menyatakan ini, orang-orang ini memandang Jiang Chen dengan malu. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Jiang Chen tidak peduli dengan biaya keanggotaan dan punya ide di benaknya. Kelompok itu memasuki kota suci dan langsung menuju kamar dagang angin suci. Saat ini, kamar dagang sangat ramai, orang-orang datang dan pergi, dan pegawai di kamar dagang bahkan lebih sibuk. Barang-barang spiritual yang dapat dikonsumsi terus-menerus dijual, terutama berbagai ramuan. Secara kebetulan, di sini Jiang Chen bertemu dengan Mo Jianfei yang juga ada di sini untuk membeli sesuatu. Dia ditemani oleh Murong Yuan, dan mereka berdua menghabiskan banyak uang dan menghabiskan uang secara boros. Ketika keduanya melihat Jiang Chen, ekspresi mereka sangat aneh. Mo Jianfei menatapnya dengan kebencian dan ingin menghabisi Jiang Chen. Murong Yuan memasang ekspresi kesal seolah dia ingin memakan Jiang Chen. Kamu sangat menghantui. Saat Mo Jianfei berbicara, dia memelototi anggota klub pedang ilahi lainnya. Karena orang-orang ini, dia ditegur keras oleh Lin Jingyu. Apakah kamu layak berbicara denganku? Jiang Chen bertanya. Satu kalimat menghantam kelemahan Mo Jianfei. Dia mengertakkan gigi, tetapi tidak bisa menahan sepatah katapun. Jianfei akan melampauimu cepat atau lambat. Keberuntunganmu tidak bisa terjadi lagi dan lagi. Dia tidak terlalu berbakat, tapi dia mengandalkan sumber keuangan keluarga Murong untuk mencapai level Tongtian. Dia juga percaya bahwa Mo Jianfei dapat mengejar dan mengungguli dia dengan dukungannya. Jiang Chen hanyalah seorang pria yang beruntung. Keberuntungan tidak bisa menemaninya selamanya, tetapi sumber keuangan keluarga Murongnya tidak ada habisnya. Kegagalan adalah kekalahan, kamu masih berani mengucapkan semoga berhasil, kata Ying Wu Shuang Dingin. Dasar jalang, Murong Yuan hendak mengutuk tanpa memikirkannya, tetapi untuk beberapa alasan, Jiang Chen berdiri di sana, dan dia merasakan pipinya terbakar dan sakit, jadi dia segera menahan kata terakhir. Sejak kamu diberi makan oleh Jiang Chen, kamu menjadi semakin bangga. Murong Yuan memeluk punggungnya ke dadanya dan berkata, biar ku beritahukan padamu, keberuntungan yang aku bicarakan adalah bahwa dia beruntung bisa mencapai posisinya hari ini. Lalu bagaimana? Menurutmu, semua orang kuat bisa dianggap beruntung, kata Ying Wu Shuang Geli. Huh, di antara semua peluang yang didapat orang-orang kuat, kekayaan menyumbang sebagian besar. Pria sepertimu sangat miskin. Setelah Murong Yuan selesai berbicara, dia melambai kepada seseorang tidak jauh dari situ. Segera, seorang pengurus dari kamar dagang datang dengan antusias dan menanyakan apa pesanannya. Saya ingin membeli beberapa barang berguna, bawa saya ke atas untuk melihatnya. Oke, Pramugara memimpin jalan, dan Murong Yuan menatap mereka berdua dengan bangga sebelum menaiki tangga. Dia telah dikeluarkan dari aula pahlawan dan masih tetap tidak berubah. Mengubah suatu negara itu mudah, tetapi mengubah sifat seseorang itu sulit. Ying Wu Shuang menatapnya dengan aneh dan bertanya, apakah kamu tidak marah? Apakah aku perlu marah? Jiang Chen bertanya dengan ragu. Dia mengatakan itu tentangmu. Kasihan, haha, kamu tidak bisa memberikan seluruh kekayaanmu hanya karena orang lain berkomentar sinis. Jiang Chen mengangkat bahu dan berjalan menuju tangga. Tanpa diduga, dua orang dari kamar dagang berdiri di depan tangga dan menghentikannya. Maaf, karena hari ini spesial. Hanya tamu dari bang kota suci yang bisa masuk ke lantai atas. Jiang Chen terkejut dan melirik ke lantai pertama kamar dagang yang ramai, mengetahui bahwa pihak lain tidak sengaja mempermalukannya. Apakah ini yang kamu bicarakan? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum sambil memegang kartu naga emas. Tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Melihat Jin Longka, orang-orang dari kamar dagang dengan hormat memberi jalan bagi Jiang Chen untuk memimpin orang-orang. Dibandingkan dengan lantai pertama, barang yang dijual di atasnya lebih baik, dan kualitas ramuannya lebih murni. Bagaimana kamu bisa muncul? Murong Yuan dan Mo Jianfei yang muncul lebih dulu terkejut melihat mereka lagi, terutama yang pertama yang sengaja pamer dan memamerkan sumber daya keuangannya. Pada akhirnya, Jiang Chen bisa muncul dengan mudah. Tepat ketika Murong Yuan hendak melakukan sesuatu, sesosok tubuh datang dari lantai tiga. Ketika dia melihat Jiang Chen, dia berkata dengan gembira Jiang Chen, mengapa kamu ada di sini? Ternyata itu adalah Yin Suang. Setelah Murong Yuan menyadarinya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Karena Yin Suang adalah idola di mata para wanita di kota suci. Dia tidak hanya cantik dan murah hati, dia juga memiliki asal-usul yang mulia, tetapi dia juga sangat cakep. Saya sering menghadapi masalah besar, dan saya mendengar bahwa beberapa orang bersedia membayar harga senjata ajaib untuk mentraktir Yin Suang makan. Pada akhirnya, Yin Suang tidak setuju. Apa yang tidak dapat dipercaya oleh Murong Yuan adalah bahwa wanita seperti itu benar-benar mengenal Jiang Chen dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah teman sejati. Tidak hanya dia terkejut, bahkan para tamu di sekitarnya pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kita bertemu lagi secepat ini. Jiang Chen berkata tanpa diduga. Ya, pemimpin regu, apakah kamu juga ingin bersiap untuk pergi ke tempat persembunyian rahasia? Yin Suang tersenyum licik dan dengan sengaja memanggil pemimpin pasukan Jiang Chen di depan orang lain, agar Jiang Chen terlihat baik. Pada saat yang sama, mari kita lihat reaksi seperti apa yang akan dimiliki Jiang Chen. Pengawas, kerumunan terkejut dan tidak mengerti dari mana asalnya. Bagaimana Jiang Chen bisa menjadi pengawas Yin Suang? Ying Wu Shuang, yang mengetahui bahwa Jiang Chen pernah ke Wufang, menebak sesuatu. Datang ke sini untuk membeli beberapa barang. Ku dengar harta rahasianya adalah dunia kecil. Jika kamu tidak melakukan persiapan lebih lanjut, itu dapat dengan mudah menghabisi seseorang, kata Jiang Chen. Yin Suang mengangguk, cukup puas dengan reaksinya, dan berkata benar, izinkan saya menjadi pemandu Anda. Yin Suang adalah juru lelang, dan dia hanya keluar pada lelang teratas. Dia tidak bertanggung jawab atas kamar dagang manapun, dan tidak pernah menjadi pemandu bagi orang lain. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang lain. Kamu juga perlu bersiap untuk pergi ke toko rahasia. Apakah kamu masih sibuk dengan bisnis saat ini? Kata-kata Jiang Chen membuat orang memutar mata. Dia tidak memperhatikan poin kuncinya sama sekali. Belum terlambat, ayo pergi. Yin Suang tersenyum tipis, merasa akan sangat menarik menghadapi Jiang Chen di lingkungan yang berbeda. Orang-orang di klub pedang ilahi menjadi segar dan ekspresi mereka sama bersemangatnya seolah-olah mereka baru saja diberi suntikan darah. Mereka awalnya mengira bahwa Jiang Chen, selain ilmu pedangnya yang luar biasa, hanyalah seorang kultifator miskin yang penuh inspirasi. Namun dia tidak menyangka bahwa mengenal Yin Suang dan jaringan ini saja akan menghasilkan banyak uang. Barang-barang yang ingin dibeli Jiang Chen tidaklah istimewa, dan dengan bantuan Yin Suang, tidak butuh 10 menit sebelum dan sesudahnya. Nona Yin Suang, bisakah kita berbicara secara pribadi? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saat membayar, Jiang Chen memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yin Suang. Oh, Yin Suang juga penasaran dan membawanya ke ruang tamu. Saya harap bukan kata-kata itu. Yin Suang sedikit khawatir apakah Jiang Chen akan mengaku padanya. Meskipun Jiang Chen bukanlah orang seperti itu dalam kesannya, mungkin antusiasme yang dia tunjukkan barusan untuk membalas budinya lah yang membuatnya salah paham dan menuntunnya untuk mengambil tindakan. Jika ini masalahnya, Yin Suang hanya bisa mengatakan bahwa dia menyesal. Jiang Chen memang luar biasa, dan dia mengagumi ketenangan pria ini, tetapi identitasnya membuat mereka tidak cocok satu sama lain. Terlebih lagi, dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai di hatinya, tapi pria itu sudah lama tidak muncul. Nona Yin Suang, saya hanya memberi tahu Anda kata-kata ini, dan saya harap Anda dapat merahasiakannya. Jiang Chen berkata dengan serius. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku tahu, tapi aku minta maaf. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yin Suang menegaskan dalam hatinya bahwa dia akan menyerang terlebih dahulu untuk menghindari akhir yang buruk. Apa? Jiang Chen bingung dan memandang pihak lain dengan ekspresi kosong. Melihatnya seperti ini, Yin Suang sedikit terguncang, pipinya memerah, dan dia bertanya ragu-ragu apakah kamu tidak akan mengatakan kamu menyukaiku. Kata-kata seperti itu mungkin terdengar sok di mata wanita lain, tapi dia tidak akan melakukannya. Jiang Chen tersenyum canggung dan sedikit menggelengkan kepalanya. Ah, maafkan aku sudah membuatmu tertawa. Yin Suang yang selalu dewasa, tampak seperti gadis kecil, dengan wajah memerah penuh rasa malu. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, kata Jiang Chen. Kupikir itu sebabnya aku mengatakan itu, karena aku sudah memiliki orang lain di hatiku. Yin Suang berkata dengan malu. Saya sangat iri pada teman itu. Jiang Chen tersenyum. Tetapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Yin Suang tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak membicarakan hal ini lagi, apa yang akan kamu katakan padaku? Tentang identitasku, kata Jiang Chen. Yin Suang berpikir dalam hati apakah dia akan mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Gao dan membuat akun untuk sementara. Akuntansi bukanlah masalah. Adapun identitas Jiang Chen, semua kekuatan dengan jaringan intelijen domain naga yang berkembang mengetahuinya. Orang yang kamu sukai pasti orang yang sangat baik. Jiang Chen melihat bahwa dia tidak menjawab, dia linglung, dan jelas dia belum pulih dari apa yang terjadi sekarang. Ya, dia sangat bagus dan ahli ramuan. Yin Suang mengangguk. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakannya tiba-tiba, mungkin untuk mengurangi rasa malu yang disebabkan oleh kesalahpahaman tadi. Seperti ini, saya memiliki kartu naga emas, tetapi identitas yang terdaftar bukan Jiang Chen. Jika saya ingin menggunakannya, identitas saya yang lain akan terungkap. Saya harap Nona Yin Suang dapat membantu saya merahasiakannya, ke topik dan berkata. Ya, Yin Suang tidak terkejut dan menunggunya mengungkapkan identitas tuan muda keluarga Gao. Sebenarnya, kami sudah saling kenal sejak lama. Saat kami bertemu sebelumnya, saya memiliki identitas lain, Izumo dari alam Tianhe, dan juga seorang alkemis spiritual. Jiang Chen sedang memperkenalkan dirinya ketika dia tiba-tiba tertegun. Dia berpikir bahwa ahli ramuan yang dibicarakan Yin Suang mungkin adalah dia, bukan. Melihat lebih dekat, Suang mengangkat kepalanya karena terkejut setelah mendengar kata-katanya. Gerakan kaku dan keterkejutan di wajahnya menunjukkan gejolak di hatinya. Apakah Anda Tuan Izumo? Oto Shuang bertanya dengan tidak percaya. Om, Jiang Chen tahu itu tidak ada gunanya, jadi dia mengubah suaranya dan berkata, Terakhir kali nona Yin Suang memberiku Zhong Lingshan, ketika aku di kelas Tianji, itu hanya untuk membalas budi. Butuh beberapa waktu baginya untuk mengubah penampilannya, jadi dia tidak repot-repot melakukannya. Setelah suaranya berubah, dia menyerahkan kartu naga emas. Yin Suang merasa otaknya tidak cukup kuat, dan meskipun dia memiliki hati yang kuat, dia masih lengah. Yang paling penting adalah dia tidak tahu apakah Jiang Chen menyadari bahwa dialah yang baru saja dia katakan. Selanjutnya keduanya melakukan hal berikut dalam keadaan yang sangat canggung. Yin Suang memverifikasi kartu naga emas, memotong biayanya dan menyerahkan barang yang dibeli kepadanya. Kemudian dia melihat punggung Jiang Chen dengan mata yang rumit dan berkata, Sampai jumpa besok. Om, Jiang Chen kembali ke lantai pertama, merasa aneh. Dia berpikir bahwa orang yang menurut Yin Suang dia sukai adalah dia, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu, jadi dia harus berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi dan memberikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk perang yang dia beli kepada orang-orang di klub pedang ilahi. Presiden, ini keterlaluan. Ya, itu agak berlebihan. Setelah orang-orang dari klub pedang ilahi mengambil alih, mereka sangat terkejut. Ternyata barang yang dibeli Jiang Chen adalah yang terbaik, membuat perlakuan mereka sebanding dengan perlakuan tim elit manapun dari kekuatan besar. Hidup adalah yang terbaik. Orang-orang di klub Excalibur terkejut. Jika sebelumnya mereka memilih klub Excalibur karena taruhan mereka, sekarang mereka memiliki rasa identifikasi yang nyata dengan klub Excalibur. Ayo pergi. Jiang Chen bergegas ke kota Feilong bersama Ying Wu Shuang dan kelompoknya. Pertemuan rahasia akan resmi dibuka besok. Alasan mengapa ini sangat tepat waktu bukan karena toko rahasia bersedia, tetapi saat matahari terbit besok, para ahli top dari semua kekuatan besar akan bersatu untuk menghancurkan formasi di pintu masuk toko rahasia untuk memasuki toko rahasia. Jika tidak, tidak mungkin memiliki waktu seharian untuk bersiap. Jika tidak, orang lain pasti sudah lama membocorkan rahasianya. Pada saat sekelompok orang dari Divine Swat Society tiba di kota Feilong, hari sudah malam dan kota itu dipenuhi orang-orang dari semua sisi wilayah naga. Tak jauh di luar kota terdapat jurang yang bersinar dengan pancaran cahaya warna-warni yang sangat menyilaukan di malam hari. Tidak ada keraguan bahwa itulah pintu masuk menuju harta karun rahasia. Kamu pergi ke kota dulu. Jiang Chen terbang menuju jurang sendirian, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia mendekat, Jiang Chen memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 aura kuat yang terkunci padanya, menatapnya luar dan dalam. Namun, tidak ada yang berdiri untuk menghentikannya. Seharusnya orang-orang kuat dari berbagai kekuatan saling memeriksa dan menyeimbangkan di sini untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah. Jiang Chen pura-pura tidak memperhatikan, seperti orang penasaran yang terbang mengitari jurang dan kemudian pergi dengan acuh-ta'acuh, tidak menemukan apapun. Orang kuat dalam kegelapan tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Namun Jiang Chen merasa sangat tidak nyaman di hatinya, karena dia menemukan satu hal, jurang itu memang memiliki pintu masuk ke dunia kecil, dan itu benar. Namun, alasan mengapa pintu masuk tersebut terekspos bukan karena terkikis oleh waktu sehingga menyebabkan komponen yang menyembunyikan pintu masuk tersebut kehilangan efektivitasnya, melainkan karena buatan manusia. Dengan kata lain, seseorang dengan sengaja membuka pintu masuk ke dunia kecil. Tentu saja, mungkin juga orang yang tidak mendapat informasi memicu pintu masuk tetapi tidak tahu cara menutupnya, yang mengarah pada penemuan oleh berbagai kekuatan. Tidak peduli apa, Jiang Chen harus berhati-hati agar tidak terbasmi di dalam. Perjalanan melintasi luar angkasa kemungkinan besar akan berakhir tanpa kembali, jadi kita tidak boleh menganggap entengnya. Wu Fang, karena hubungan antara harta karun rahasia Shenlong, tidak lagi populer, melainkan sepi. Saat ini, sekelompok orang datang ke langit di atas Wu Fang. Wu Fang sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama, dan seseorang segera datang menyambutnya di udara. Apakah tubuh Yu Chi Hong ada di sini? Ada lebih dari 20 orang dalam tim, termasuk pria dan wanita. Mereka semua memiliki alis, mulut, dan hidung yang mirip. Mereka semua mengenakan baju besi hantu dan dewa, dan mereka tampak mengesankan. Ya, orang-orang dari Wu Fang mengakui dengan murah hati. Apakah kamu menghabisinya? Saat ditanya pertanyaan ini, mata anggota keluarga Yu Chi langsung menjadi tajam. Tidak, orang-orang Wu Fang mengeluarkan video reel dan memutar adegan panjang, dimulai dari konflik pertama antara Yu Chi Hong dan Jiang Chen di halaman. Dalam proses menuju setiap ruangan, Yu Chi Hong akhirnya dibasmi dengan pedang. Terlihat anggota keluarga Yu Chi terlihat sedikit malu setelah membaca ini. Yu Chi Hong telah mempermalukan keluarganya. Namun meski begitu, murid langsung keluarga Yu Chi tidak boleh dibasmi oleh orang luar. Informasi tentang pengguna pedang, Jiang Chen, dari Aula Pahlawan. Wu Fang menjawab dengan sederhana, ingin menghindari masalah ini. Kamu tidak menghentikan serangan pedang terakhir, Jiang Chen. Kami akan memikirkannya lagi. Keluarga Yu Chi mengancam dan segera bergegas ke Aula Pahlawan. Bersikap tidak kenal takut sangat jarang terjadi di antara pasukan Domein Naga. Faktanya, mereka bukan dari Alam Naga, atau bahkan dari benua ini, mereka berasal dari Alam Tianhe. Namun sesampainya mereka di Aula Pahlawan, tidak semulus di Wu Fang. Terjadi pertengkaran verbal yang sengit, dan Aula Pahlawan meneriaki mereka dengan keras, mengatakan bahwa mereka akan bertarung jika mereka mau. Anggota keluarga Yu Chi tidak ragu-ragu lama, mengetahui bahwa tidak mungkin selusin orang menghancurkan Aula Pahlawan, jadi mereka datang ke Kota Suci. Melalui menanyakan informasi, mereka mengetahui tentang rahasia naga di luar Kota Fei Long, dan menebak bahwa Jiang Chen memutuskan untuk pergi ke sana. Yu Chi Tian, Yu Chi Xin, dan Yu Chi Ming, kalian bertiga, pergi ke toko rahasia Shen Long dan bawa kembali kepala Jiang Chen. Pemimpin keluarga Yu Chi memanggil wilayah Tong Tian dalam tim dan memberikan instruksi. Mereka bertiga baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, tapi mereka sangat kuat. Dalam perjalanan ke Kota Fei Long, ketiganya mulai berdiskusi. Bersama atau terpisah, salah satu orang yang tampak lebih mantap bertanya. Namun, dua orang lainnya meremehkan hal ini. Yu Chi Ming, kamu menganggap pendekar pedang itu terlalu tinggi. Melihat pemandangan barusan, butuh setengah hari untuk mengalahkan Yu Chi Hong. Apakah layak bagi kita bertiga Yu Chi untuk menyerang pada saat yang sama? Mari kita mengadakan kompetisi. Siapapun yang menghabisi Jiang Chen terlebih dahulu akan menjadi yang paling kuat di antara tiga pahlawan. Orang yang tersisa menyarankan. Yu Chi Ming memandang temannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak berkata apa-apa. Oke, ayo berkompetisi. Orang lain langsung setuju dan tampak sangat bersemangat, karena tidak sulit menghabisi Jiang Chen sendirian. Namun jika Anda berkompetisi melawan dua orang lainnya, itu akan sangat menyenangkan. Kota Fei Long tidak pernah semeriah sekarang. Sang jenius baru saja sadar, jalanan dan gang dipenuhi orang, hotel dan kedai teh semuanya penuh, dan langit dipenuhi dengan segala jenis senjata spiritual terbang. Jiang Chen dan Divine Sword Society-nya juga berada di antara kerumunan, menunggu rahasianya dibuka. Saat Fajar terbit dari Cakrawala, seluruh alam Tongtian terbang ke luar kota, seperti belalang melintasi perbatasan, tiba di luar jurang. Di atas kepala mereka berdiri tokoh-tokoh besar terkenal dari wilayah naga, yang datang dari berbagai kekuatan. Beberapa kekuatan saling bermusuhan, tetapi mereka juga mengesampingkan dendam pribadi mereka saat ini. Selain itu, pasukan terbagi menjadi dua kubu yaitu Hall of Heroes dan Hall of Evil Cloud. Sebagian besar kekuatan berada di pihak Aula Pahlawan. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dibandingkan dengan Aula Awan Jahat, mereka lebih seperti pasir lepas. Kekuatan utama hanya didasarkan pada reputasi Aula Pahlawan. Begitu kepentingan mereka terlibat, mustahil bagi mereka untuk bersatu. Sebaliknya, Istana Siyun bersifat monolitik. Kekuatan yang tunduk pada Istana Siyun sangat setia karena tidak memiliki pilihan untuk mundur. Alasan mengapa Istana Awan Jahat bisa didirikan di bawah prestise Istana Pahlawan adalah karena kekuatan utama di wilayah Naga tidak bersatu. Banyak kekuatan yang benar-benar berharap Istana Awan Jahat akan bangkit, menghancurkan situasi kepentingan di wilayah Naga, dan mendapatkan keuntungan. Kudengar di antara keluarga pewaris, ada yang diam-diam mendukung Istana Awan Jahat. Ada lebih banyak orang, dan Jiang Chen terus mendengar segala macam berita yang tidak diketahui benar atau salahnya. Dia tidak tertarik dengan hal ini dan masih memikirkan batas-batas dunia kecil. Jika Anda ingin menghancurkan dunia kecil, Anda harus memiliki kekuatan Dewa Super, sehingga aman untuk dimasuki. Masalahnya adalah bagaimana cara keluar. Jika orang lain memblokir pintu keluar, akan sangat sulit baginya untuk menembus penghalang mengingat levelnya. Kami akan membuka pintu masuk ke vault, tetapi itu bersifat sementara dan akan ditutup setelah Anda masuk. Kami akan buka kembali dalam sebulan. Jika Anda belum keluar saat itu, Anda harus mencari jalannya sendiri. Di udara, kata orang-orang kuat dari kekuatan utama. Kekuatan semua pihak saling memeriksa dan menyeimbangkan untuk memastikan bahwa ada jalan keluar bagi Anda, tetapi tidak hanya harta karun yang menunggu untuk digali di dunia kecil, tetapi juga makhluk menakutkan. Besiaplah, kita mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, para penguasa kekuatan utama mulai bergabung untuk mendobrak penghalang rahasia, sementara yang lain menunggu. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh berpengaruh muncul satu demi satu, menarik sorak-sorai. Di antara orang-orang itu adalah Lin Nansing dan Lin Jingyu, yang ditemui Jiang Chen kemarin. Ketika Lin Nansing memimpin tim untuk tiba, hampir lebih dari 80% gadis berteriak dengan ekspresi nymphomaniak di wajah mereka. Lin Jingyu dikagumi dan dikagumi banyak orang karena sosoknya yang agung. Tentu saja, pahlawan tidak hanya datang dari Hall of Heroes saja. Ketika seorang pria berambut merah dengan rambut yang sangat mengerikan muncul, seluruh tempat menjadi sunyi. Dia tidak terbang melintasi langit, tetapi bergerak perlahan dan ringan. Setiap kali dia melangkah, orang-orang di bawah merasa seperti dia terengah-engah. Wajah yang sama tampannya itu penuh dengan energi jahat dan pesona yang tak terbatas. Dia mengenakan baju besi hitam terang, yang tidak hanya membuatnya terlihat kembung, tapi juga memberinya perasaan ringan. Genius nomor satu di istana awan jahat dan peringkat teratas dalam daftar pembasmi eblis, susing. Bahkan banyak orang dari aulah pahlawan memandang pria ini dengan penuh kekaguman dan kerinduan. Baik dan jahat, hitam dan putih, benar dan salah sebenarnya tidak penting di dunia ini. Yang dihargai orang adalah kekuatan dan kepalan tangan lebih besar. Cepat atau lambat, saya akan menjadi seperti mereka, dengan kejayaan tak terbatas saat saya naik panggung dan dikagumi ribuan orang. Seseorang mengutarakan apa yang dirasakan kebanyakan orang. Begitu pula dengan Jiang Chen. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin menjadi pusat perhatian dan dianggap sebagai idola di usia paling dewasa. Khusus bagi Jiang Chen, menjadi orang terkuat di alam naga adalah langkah awal untuk pergi ke klan Ro S dan menikahi kakak perempuan seniornya. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan, dan Jiang Chen mengira itu adalah penghalang yang dibuka. Alhasil, alasan orang menjadi gila bukan karena sosok berpengaruh lain muncul di langit. Dan dia adalah seorang wanita, wanita yang sangat cantik, yang langsung populer di kalangan pria yang hadir. Yue Lan Sheng adalah salah satu dari empat keindahan alam suci. Ying Wu Shuang memperhatikan kebingungan di wajah Jiang Chen dan memperkenalkan. Aku bilang begitu. Jiang Chen akhirnya mengerti karena dia menemukan bahwa kekuatan wanita ini jauh dari level Li Nan Xing atau Su Xing. Namun reaksi orang banyak membuatnya berpikir bahwa pemimpin daftar naga yang sedang naik daun akan datang. Benar saja, wanita cantik selalu menarik perhatian orang. Jiang Chen mengenang bahwa di tanah suci 500 tahun yang lalu, juga terdapat nama-nama cantik untuk wanita seperti peri dan dewi. Sekarang ada empat wanita cantik lagi, membuat Jiang Chen menghela nafas. Apa? Tidakkah menurutmu dia cantik? Ying Wu Shuang bertanya dengan sengaja atau tidak. Jiang Chen memandangnya dengan serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia bukan tipeku, dan dia pasti memiliki aura lain untuk dinilai sebagai salah satu dari empat wanita cantik. Estetika sebenarnya tentang menghargai keburukan, ketika keindahan mencapai tingkat tertentu, sulit membedakannya. Pada saat ini, orang akan mengomentari temperamennya, terbagi menjadi mulia, anggun, lembut, dan sebagainya. Suara Yuelan menyendiri dan bangga seperti burung merak, yang tidak disukai Jiang Chen. Bukannya dia tidak menyukai bangsawan, tapi dia bisa melihat bahwa pihak lain sengaja mempertahankan jejak tersebut. Selain itu, dia benar. Alasan mengapa dia dinobatkan sebagai salah satu dari empat wanita cantik adalah karena konsepsi artistik Tianwu tingkat tinggi Yuelan dan latar belakangnya yang bagus. Benar-benar tidak tahu malu. Seperti kamu, apakah kamu punya hak untuk memilih suka atau tidak? Tanpa diduga, perkataannya didengar oleh pengagum Yuelan Sheng, dan dia langsung diejek. Orang yang berbicara adalah seorang gadis dengan penampilan polos dan bintik-bintik di wajahnya, menatap Jiang Chen dengan tatapan tegak. Dia, yang bekerja keras untuk menjadi gadis seperti Yuelan Sheng, tidak dapat menerima komentar Jiang Chen. Kamu berhak menyukainya, dan aku berhak untuk tidak menyukainya. Jiang Chen meliriknya, tidak mau berdebat. Namun, gadis itu datang dengan tangan di pinggul dan berkata, kamu tidak punya hak. Kakak senior Yuelan Sheng bahkan tidak bisa melihatmu. Evaluasimu tidak ada gunanya. Lalu kenapa kamu begitu peduli? Jiang Chen berkata dengan geli. Gadis itu terkejut, wajahnya dengan cepat memerah. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, saya hanya tidak mengizinkan orang bodoh merasa benar sendiri. Jiang Chen tidak ingin menanggapi kata-katanya yang tidak masuk akal. Namun, orang-orang di sekitarnya juga memperhatikan gadis ini. Ketika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mata mereka terhadap Jiang Chen menjadi sedikit tidak baik. Siapa lelaki ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia pasti bukan orang terkenal. Kalau begitu dia masih berani membicarakan Yuelan. Apakah dia mencoba membuat orang lain terkesan? Komentar dari orang-orang di sekitarku semuanya berpihak pada gadis itu. Gadis yang awalnya akan meminta maaf menemukan keberanian dan menatap Jiang Chen, seolah Jiang Chen tidak akan membiarkannya pergi tanpa memberinya penjelasan. Mungkinkah kamu masih ingin membatasi apa yang orang lain katakan? Ying Wu Shuang memandang dengan ketidakpuasan, memegang tanda murid Aula Pahlawan, dan berteriak kamu begitu agung. Dari Aula Pahlawan, melihat ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi lebih mencolok, dan para gadis juga sedikit bingung. Kamu harus menutup mulut orang lain dengan token yang rusak. Seharusnya kalian dari Aula Pahlawan yang memamerkan kekuatanmu. Tapi saat ini, suara kasar terdengar. Orang-orang menoleh dan segera berpencar, menjauh. Bukan karena pria itu terlihat penuh kebencian, atau karena dia mengeluarkan bau busuk, tapi karena dia mengenakan jubah hitam dengan awan yang disulam dengan benang emas di bagian rok dan lengannya. Artinya dia berasal dari Istana Xie Yun. Leng Cuixue, ketujuh dalam daftar Pembas Mil dan ke-68 dalam daftar Naganai. Leng Cuixue adalah seorang pria dengan bibir merah dan gigi putih, serta aisado merah tua di sudut matanya, seolah dilukis dengan darah. Segera, semua orang menyadari bahwa orang-orang dari Istana Xie Yun sedang menantang Aula Pahlawan. Mereka mulai mengantisipasi apa hasilnya. Keadilan ada di hati rakyat, tidak perlu bicara lebih banyak. Ying Yu Shuang tidak ingin masalah ini meningkat, jadi dia ingin pergi bersama Jiang Chen. Nona Yue, beberapa orang di sini mempertanyakan kecantikan Anda dan berpikir Anda tidak layak menjadi salah satu dari empat wanita cantik. Leng Cuixue tidak menghentikannya, dia hanya mengangkat kepalanya dan berteriak begitu keras hingga seluruh penonton bisa mendengarnya. Tidak diragukan lagi, reaksi yang sama menyebar ke seluruh penonton, dan semua orang menoleh untuk melihat siapa yang begitu bodoh. Bahkan suara Yue Lan di udara menurunkan mata indahnya dan melirik Jiang Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, ada banyak orang yang ingin berteriak, menghabisi, dan pamer di depan Yue Lan Sheng. Lalu menurut pemikiranmu, ketika aku melihat orang yang kamu sukai, aku harus berlutut dan memujamu. Aku bahkan tidak bisa mengungkapkan pendapatku kepada teman-temanku. Jiang Chen menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya, menghadapinya dengan tenang, dan melemparkannya ke tanah. Kata-kata ini membuat beberapa orang menjadi tenang. Bagaimanapun, mereka belum pernah mendengar kata-kata asli Jiang Chen dengan telinga mereka sendiri. Bukankah tidak sopan jika seseorang mengucapkan kata-kata romantis ketika orang lain bahagia untuk dirinya sendiri? Leng Cuixue dengan sengaja mengincarnya dan segera membalas. Apakah kamu tidak punya telinga? Jiang Chen bertanya balik, dan semua orang tampak terkejut. Dia menghadapi orang yang sangat kejam dari daftar pembasmi iblis, jadi dia tidak takut menyebabkan kematian. Kebanyakan orang di sini tidak dapat mengulangi apa yang baru saja saya katakan. Hah, sepertinya kamu juga tidak mengerti. Kamu tidak berhak melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kamu pikir kamu ini siapa? Benar? Orang-orang hanya bisa tetap di bawah sana, terlepas dari apakah mereka layak atau tidak. Bagaimanapun, ini kembali ke titik awal, fokus pada status rendah Jiang Chen. Untuk mengevaluasi seseorang, Anda harus mencapai ketinggian tertentu. Ini benar-benar logika gangster. Jiang Chen berkata dengan sinis. Kalau tidak, menurutmu apakah ada orang yang memenuhi syarat untuk berbicara omong kosong? Adik, sebaiknya kamu minta maaf. Tidak peduli apakah orang-orang ini benar atau tidak, beberapa dari mereka mengolok-olokmu, dan beberapa dari mereka ingin pamer di depan Yuelan Sheng. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Jiang Chen melalui kesadaran spiritualnya. Jiang Chen mengerutkan kening, memandang orang-orang di sekitarnya yang ingin membuatnya terlihat baik, dan tersenyum dingin. Jadi, saya mengatakan itu, apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Jiang Chen tidak meminta maaf, tetapi menjadi sangat arogan dan provokatif. Sial, menurut orang ini dia siapa? Kita harus memberinya pelajaran, pastinya. Orang-orang di sekitarnya sangat marah dan ingin membuat Jiang Chen terlihat baik. Pemimpin regu, abaikan orang-orang ini dan majulah. Pada saat ini, suara yang jelas dan manis terdengar dari udara. Semua orang mengangkat kepala dengan marah untuk melihat siapa yang berbicara begitu keras, dan langsung menyuruh Jiang Chen untuk mengabaikan mereka. Tetapi ketika mereka melihat ke atas, wajah mereka yang marah membeku, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Orang yang berbicara ternyata adalah salah satu dari empat wanita cantik. Dan dia juga yang paling terkenal, Yin Suang. Seorang wanita yang sangat anggun dalam setiap gerak-geriknya, dan penuh pesona di setiap senyumannya. Berbeda dengan pesona Yuelan Sheng, Yin Suang bahkan lebih menawan. Terlihat dari reaksi penonton bahwa ketika suara Yuelan datang, sebagian besar orang heboh. Namun, mereka yang memiliki gengsi dan status lebih tinggi tetap berperilaku sangat tenang. Tetapi ketika Yin Suang datang, tidak peduli siapa dia, dia sangat gembira. Sepertinya tidak mudah melihat Yin Suang di sini. Oleh karena itu, ketika Yin Suang memanggil Jiang Chen, gelombang besar muncul di hati orang-orang. Bahkan Lin Anxing dan orang lain yang berada di sepuluh besar peringkat naga kelas A memberikan pandangan aneh. Gadis yang terus berteriak tadi tidak bisa berkata-kata, menurunkan tangannya, dan mengangkat kepalanya dengan bingung. Sekarang, apakah menurut Anda komentar Jiang Chen memenuhi syarat? Ying Wu Suang bertanya dengan dingin. Tidak ada yang menjawab, tapi itu adalah jawaban. Seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Yin Suang pasti luar biasa. Belum lagi mengkritik Yuelan Sheng, tidak apa-apa memarahinya. Leng Chu Ixue mengerutkan bibirnya dan mundur ke kerumunan. Di udara, Jiang Chen berkata terima kasih nona Yin Suang karena telah menyelamatkan pengepungan. Jiang Chen, nada bicaramu sama sekali tidak terdengar seperti Master. Yang mana dirimu yang sebenarnya, kamu atau Master Izumo? Setelah sehari, Yin Suang akhirnya mencerna fakta bahwa Jiang Chen adalah Tuan Izumo. Jadi, dia mengumpulkan semua informasi tentang Jiang Chen dan mengetahui bahwa dia membuat keributan besar di domain api sebulan yang lalu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Master Izumo sebelumnya tentang persiapan perang. Setelah pemahaman mendalam, dia mengetahui tentang keluhan dan keluhan Jiang Chen terhadap kota Naga Hitam dan dinasti Daxia. Setelah dia membaca hampir 10 ribu kata informasi rincin, Yin Suang sangat tertarik dengan Jiang Chen. Orang sering mengatakan bahwa orang jenius yang bangkit dari keterpurukan adalah orang yang paling menakutkan. Namun, Yin Suang hanya mengenal sedikit orang seperti itu. Bahkan jika seorang anak dari keluarga biasa berhasil naik dan menjadi anggota daftar Naga Kelas A, itu karena dia telah memuja seorang guru terkenal atau disukai oleh kekuatan besar dan fokus pada budidaya. Tapi seperti Jiang Chen, dia lolos dari kematian selangkah demi selangkah. Terutama saat dia menyamar sebagai Master Izumo, Yin Suang merasakan ketidakberdayaan Jiang Chen. Jika dia tidak memiliki identitas misterius dan misterius untuk mengintimidasi semua kekuatan di wilayah Naga, dan secara langsung terungkap bahwa dia memiliki ramuan yang dapat membantu orang lain mengembangkan pembuluh darah aneh, dia pasti akan dirampok. Kemudian, melalui kekayaan yang diperoleh, senjata yang ditempa di Gunung Zhongling digunakan untuk menjatuhkan kota Naga Hitam dan kemudian kekuatan kekaisaran dengan alam yang mencapai surga. Yin Suang benar-benar menganggap dia hebat. Om, Jiang Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tepatnya, Tuan Izumo adalah dirinya sendiri tanpa batasan dan batasan. Ini semua aku, kata Jiang Chen. Terima kasih. Yin Suang tiba-tiba berkata padanya dengan lembut. Hah, Jiang Chen menoleh dengan bingung. Untuk masalah sepenting ini, jika kamu memilih untuk mempercayaiku, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah Yin Suang selesai berbicara, pipinya memerah, yang sebenarnya merupakan ciri khas seorang wanita kecil. Ini membuat orang-orang di bawah melihatnya, dan mata mereka tertuju pada Jiang Chen dengan rasa cemburu yang gila. Apa asal usul orang ini? Monitor, kita bertemu lagi secepat ini. Pada saat ini, Han Siming, sosok yang masuk dalam 50 besar daftar promosi naga kelas A, juga mendatangi Jiang Chen dan juga disebut sebagai pemimpin pasukan Jiang Chen. Meskipun Han Siming tidak sebaik Lin An Xing dan lainnya, dia masih berada di peringkat 50 teratas di antara ribuan orang yang hadir. Kata-katanya tentang pemimpin pasukan, membuat banyak orang semakin penasaran dengan identitas Jiang Chen. Dan di bawah, gadis yang menuduh Jiang Chen bersembunyi di tengah kerumunan, karena takut terlihat. Yue Lan Sheng memandang ke arah Jiang Chen. Saat status orang ini meningkat di hati orang-orang, dia menjadi semakin prihatin dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Baiklah, tiba-tiba, orang kuat yang membuka penghalang berteriak, menyuruh semua orang bersiap. Tiba-tiba, ribuan orang sudah siap berangkat dan melihat ke arah jurang. Di atas itu, pemandangan tiba-tiba berubah, seolah-olah lukisan itu terkoyak, hanya untuk menemukan ada lukisan lain di dalamnya. Kesenjangannya semakin besar, dan orang-orang di luar dapat melihat pemandangan di dalam, tidak terkecuali gunung, air, dan hutan. Bagi yang masuk, harap diingat bahwa lokasi di mana pintu keluar berikutnya akan dibuka tidak tetap. Setelah masuk, Anda akan mendapatkan CD yang akan menunjukkan lokasi pintu keluar baru. Seorang pria kuat dari kekuatan lain berteriak keras. Jiang Chen memanggil orang-orang dari klub pedang ilahi dan masuk bersama. Pintu masuknya berhubungan dengan dunia kecil yang terus berubah. Bahkan jika kita masuk bersama, kita tidak dijamin akan bersama, jadi jangan buang waktu. Melihat sebagian besar orang masih ragu-ragu, orang-orang kuat itu mau tidak mau mendesak. Setelah mendengar ini, semua orang tidak ragu-ragu dan bergegas masuk satu demi satu. Hanya ada beberapa orang di klub Excalibur setelah kata-kata itu diucapkan, lebih dari selusin orang berkumpul dan bergegas menuju pintu masuk secara bersamaan. Saat saya melewati dua ruang tersebut, saya merasakan pusing yang kuat. Dunia berputar dan saya tidak dapat menemukan arah utara. Level yang sangat rendah, Jiang Chen mengeluh dalam hatinya bahwa meskipun penghalang itu dipatahkan secara paksa, orang-orang yang bepergian bolak-balik masih dapat dicegah agar tidak terkena dampak negatif. Namun, metode para ahli domain naga ini levelnya terlalu rendah, dan mereka masih pada level pemula. Ketika dia sudah terbiasa, dia mendapati dirinya berada di wilayah udara asing. Om, Jiang Chen tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menekan dirinya sendiri, menyebabkan tubuhnya terus jatuh, dan dia dengan cepat memutar cincin surga sebelum berhenti. Gravitasi di dunia ini sebenarnya berbeda. Jiang Chen terkejut saat berpikir bahwa ini berarti dia hanya perlu memutar cincin langit dengan ringan untuk mempertahankan penerbangan di luar. Namun di sini, dibutuhkan seluruh upaya. Jiang Chen dengan cepat mendarat di tanah, dan kemudian dia menyadari bahwa dia sendirian, dan anggota klub pedang ilahi lainnya telah pergi. Karena saya tidak mengetahui peta dunia kecil, saya tidak membahas tempat pertemuannya. Anda mungkin tidak melihatnya bulan depan, atau Anda mungkin melihatnya besok. Mengapa rahasianya disembunyikan di dunia kecil? Sungguh merepotkan untuk menemukannya. Jiang Chen mendaki gunung yang tinggi, dan yang bisa dilihatnya hanyalah pemandangan, dan tidak ada hubungannya dengan rahasianya. Namun terbang membutuhkan banyak waktu, jadi kita tidak bisa hanya terbang melintasi angkasa dan mencari kemana-mana. Om, Jiang Chen memikirkan bagaimana dia bisa terbang melalui teknik misterius ketika dia masih berada di alam gerakan abadi. Ini digunakan saat ini, meskipun masih lebih melelahkan daripada di luar, ini menghemat banyak energi dibandingkan memutar tubuh melalui cincin surga. Setelah terbang beberapa saat, Jiang Chen melihat orang lain di tanah. Alasan mengapa disebut dunia kecil bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ini bukanlah benua yang lengkap dan ruang yang jauh dari cukup. Jika mereka berada di benua Jiutian dan muncul secara acak di mana-mana, ribuan orang mungkin tidak akan pernah bertemu satu sama lain seumur hidup mereka. Om, ketika Jiang Chen terbang melewati hutan, dia berbalik dan menemukan seseorang sedang berkelahi. Hahaha, apa yang dimaksud dengan dunia kecil? Artinya tidak ada batasan dari kekuatan besar, tidak ada pembedaan identitas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dan kamu tidak akan dirasakan oleh kekuatan luar. Selama pantat kita dibersihkan, tidak ada yang akan tahu apa yang kita lakukan. Cantik, terimalah nasibmu. 410.